Intro Alhamdulillahirrohmanirrohim Ya Allah terima kasih Siang ini kita sudah Mendapatkan rezeki Makan siang dengan nikmat Walaupun mungkin lauknya tidak Seberapa Kalau orang makan itu Bumbunya cuma lapar Kalau lapar Apapun yang kita makan Insya Allah nikmat Dan selanjutnya saya minta Argumen bagaimana pendapatnya Kita kan punya usaha ya Usaha suka cukup lama Saya minta ide dari teman-teman Apa yang harus ditintak lanjutnya Karena kan gak mungkin Dari kepala satu orang Mungkin apa Pak Ahmad Mbak Ida Mbak Neneng Saya tampung Ditambah pakai ini aja Online Nah itu Instagram Atau Ya itu Pemasukan yang sangat Menunjang ya Baik sekali itu Pemasukannya Pak Ahmad Sekarang Silahkan teman-teman Ke ini masing-masing deh Mempersiapkan Aktifisan masing-masing Saya kelasnya dulu ya Untuk persiapan Dan nanti siang kan Ada order buat onde-onde Jadi saya belanja dulu Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enggak, yang penting rupanya ini dia kan yang nyari ekonomi, nah kita yang bagian di rumah, misalkan kita ada masak apa nih, masak, masak di rumah, dia yang nyari di luar gitu. Kalau saya badan jahitan, saya ikut bantu, mungkus-mungkusin atau apa gitu, gimana waktu senggangnya saya. Ya, ingin saya beli barang yang bisa dipakai sama dia, yang bisa dikenang sama dia gitu, bisa juga dibilang ucap terima kasih sebagai tanda kasih sayang seorang adik sama kakak. Dit, mama ada, Dit? Ya. Waalaikumsalam. Ini marah, Dit, udah rapi. Ya, lihat ya, kalau kurang itu bilang ya. Ya, udah rapi dah. Makasih menandai ya. Ya, makasih, Mbak Raduq ya. Saya kan di kondisi kayak gini, orang kemana-mana, bisa apa sih kamu, bisanya cuma makan tidur, makan tidur. Kan orang suka menyeramkan gitu. Namanya kita hidup, sini ya kita syukurin apa adanya dan kita lihat ke bawah. Di bawah masih banyak yang lebih susah dari kita. Saya memang penghasilan rejatan gak seberapa. Kecilakasannya kan hanya buat jajan anak. Tapi dari situ saya berusaha, saya ngisihkan seperak atau dua perak untuk memberikan sesuatu buat bupaini. Bahan yang merah malu itu, Pak. Ada, Bu. Berapa, Mbak? Ini semeternya 55 ya, Pak. Udah, kurang, Pak. Kurang dek. 52 ya. Kecilakasannya, Pak. Jadi berapa semuanya, Pak? 150. 3 meter kali itu. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Iya. Iya. Pertama kali saya memproduksi adalah makanan jadul undi-undi ketawa yang pecah, yang luarnya wijen. Itu kan makanan zaman dulu. Ya itu ilmunya dari orang tua. Ilmu dari situ kita coba. Kita testarkan ke tetangga, teman terdekat. Alhamdulillah, katanya rasanya cocok, enak. Akhirnya kita teruskan. Kalau panasnya udah 100 derajat lebih kalau perlu, baru dimasukin. Terusnya dimasukin, diangkat. Teman-teman yang sudah masuk di kube benda itu ada sekitar 42. Itu ada yang pemulung. Ada yang totok sarap dan pijat untuk tunanetra. Ada yang kue. Kenapa masing-masing itu saya persilahkan dia sendiri? Karena kan saya pribadi juga tidak tahu skill mereka sebenarnya bakatnya apa. Dan saya pun juga tidak egois. Saya emang bidangnya di makanan. Mereka saya persilahkan. Kamu mau apa? Kita yang memfasilitasi untuk mencari ilmu, penambahan ilmu. Suatu contoh, ada beberapa lembaga yang mengadakan pelatihan jahit. Nah, ini anak-anak kami kita kirim. Jadi, Alhamdulillah, sekarang sudah peduli lah. Nggak kayak dulu. Ini belum begitu panas. Ini kalau sudah panas, sudah kelihatan mekar. Tapi kalau yang belum ini kemelingkingan. Jadi mungkin ada sekitar 5 menit lagi panasnya biar bisa maksimal. Jadi kalau sudah panasnya maksimal, begitu masuk langsung diangkat sudah mekar. Kesulitan pasti ada ya. Di sini kan majemuk. Ada yang dari keluarga mungkin sudah biasa dilayani sama keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Ada juga emang dari kecil sudah biasa hidup mandiri. Saya mengajarkan supaya beginilah kalau kita mau punya duit emang harus kerja keras. Nah, langsung. Langsung. Nah, langsung. Orang menganggap kami itu tidak mampu apa-apa. Pikiran mereka itu akan saya ubah dengan cara kami. Yaitu saya ingin membuktikan skill kami dan juga adik-adik kita untuk bisa berbuat sesuatu.